Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pebiasa polisi meringkus seorang pelaku penipuan dengan modus jual beli emas di Sleman, Yogyakarta. Dalam aksinya pelaku menipu korban yang merupakan pensiunan PNS hingga ratusan juta rupiah. AW, pria berusia 36 tahun ini diringkus aparat kepolisian dan digelandang ke Mapolsek Depok Timur Sleman, Yogyakarta. Warga pinggit kota Yogyakarta ini nekat melakukan penipuan ratusan juta rupiah terhadap korban HNW, 63 tahun, seorang perempuan pensiunan pegawai negeri sipil. Modus pelaku adalah dengan berpura-pura mengajak kerjasama dalam jual beli emas dan batu mirah delima. Pelaku membujuk korban menjadi pemodal dan meminta uang tunai untuk membeli emas dan batu mirah delima. Pelaku kemudian mengiming-iming korban keuntungan berlipat dari penjualan emas dan mirah delima ke luar Jawa. Dalam kurun waktu satu setengah tahun pelaku meminta uang korban mulai dari 8 juta hingga 70 juta, hingga jumlahnya mencapai 785 juta rupiah. Tersangka memberitakan kepada korban bahwa ini ada emas, terus ada mirah delima, mau beli enggak? Nanti kalau misalnya mau beli, kamu mau dalin ke saya, nanti hasil emas ini bisa kita jual di luar Jawa dengan harga yang lebih tinggi. Uang hasil penipuan ini digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk membeli sepeda motor, serta untuk bersenang-senang bersama kekasihnya. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang, seperti sepatu, baju, dan satu unit sepeda motor yang dibeli dari hasil kejahatan. AW dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunanto Farhan, AINews, melaporkan.